Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kelas 9, apa kabar hari ini? Hari ini kita berjumpa kembali dalam pokok bahasan bahan, alat, dan media berkarya seni lukis Tujuan pembelajaran Diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini Siswa dapat menjelaskan bahan berkarya seni lukis Alat berkarya seni lukis Teknik berkarya seni lukis Langkah berkarya seni lukis Berikutnya, bahan berkarya seni lukis Satu, crayon oil pastel Penjelasannya pasta, jadi crayon oil pastel itu Pasta minyak yang dicampur dengan warna Ada lagi crayon jenis wax Itu bahannya adalah lilin yang dicampur dengan serbut warna Berikutnya ada lagi pastel atau oil pastel Jadi kalau dikemaskan-kemasan crayon itu bisa kalian lihat gitu Walaupun kelihatan sama, tapi beda-beda Pastel atau oil pastel terbuat dari lilin atau wax dan minyak oil Minyak atau oil ya Berikutnya crayon Adalah bahan kaolin Dengan tepung warna Sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras Ada lagi untuk melukis itu yang namanya cat Cat itu ada beberapa macam Ada diantaranya cat air Berbasis air Ada cat minyak Berbasis minyak Atau dicampur dengan air Atau dicampur dengan minyak Kemudian ada lagi sekarang yang paling populer adalah cat akril Cat akril ini adalah cat plastik dalam bentuk pasta Dia bisa melukis di apa aja Di kayu, di kertas, di kaca, di keramik Di mana-mana bisa Dan cepat kering Berikutnya Dengan alat dan media berkarya seni lukis Kuas Jenis kuas macam-macam Yang pipi dan berujung lurus Datang alat untuk melukis dicampur Gunakan cat minyak Kuas dengan bulu-bulu dan berujung runcing Melukis cat air Kemudian pisau palet Pisau palet itu terbuat dari aluminium Pipis Untuk mencampur cat Seperti layaknya kuas Juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis Palet Palet itu media yang digunakan untuk tempat mencampur cat Media karya seni lukis Ada kampas Jadi media berkarya seni lukis itu Sasaran untuk melukis ya Kampas Umumnya dipakai sebagai media dalam melukis di paling umum Bahannya dari linen atau bahan kartun Ada juga bahan pelacu ya Kemudian kaca Ada orang melukis pada bahan kaca Teknik melukisnya terbalik Jadi dari belakang dulu melukisnya Dibuat detilnya Lalu disutup dengan background Lalu dibalikkan kacanya Nah itu jadinya kayak gitu Kemudian ada lukisan dinding tengok Lukisan ini disebut dengan murah Ya dilakukan pada dinding Jadi melukisnya dilakukan pada dinding Baik dinding yang kecil maupun dinding yang besar Ada lagi melukis dengan kain Salah satu contohnya adalah lukisan batik Teknik berkarya seni lukis Ada teknik akwarel Akwarel itu statuan warnanya tipis Dibuat pada pertangas dengan cat air Cat air itu apa? Bahan pasta dicampur air Kemudian ada yang disebut dengan teknik mosaik Teknik mosaik itu menempel potongan-potongan benda Bendanya apa sih apa kaca Apa tertas Apa kayu Atau apa gitu Ya Pada media lukis Jadi di sketch dulu Misal gambar orang Lalu ditempel-tempel Dibentuk dengan potongan-potongan tadi Ya Itu disebutnya mosaik Ada lagi lukisan kaca Melukis dengan cara terbalik Objek utamanya dibuat Detil Baru kemudian ditutup dengan background Cirebon biasanya dikerjakan oleh orang-orang Cirebon Makanya lukisan kaca disebut terkenanya lukisan Cirebon Kemudian lukisan batik Lukisan batik ini tekniknya menutup permukaan kain dengan lilin atau malam Menggunakan cantik ya Tapi ada juga yang menggunakan kuas Tapi bahannya adalah indikoso Jadi indikoso itu bahan batik yang sudah berwarna Itu sama dengan cat Tapi dia khusus untuk kain Nanti di sketch dulu Pakai pencil Baru kemudian disempurnakan Menggunakan indikoso Menggunakan kuas Lalu direndam dengan air keras Ya Nah kira-kira kayak gitu Teknik-teknik lukis Kemudian langkah membuat seni lukis Pertama siapkan bahan dan alat Ya siapin kertasnya Kalau melukis kertas atau kampasnya Catnya disiapkan Kemudian pastikan sudah ada gagasan Mau melukis apa Atau melukis bunga Atau melukis burung dan sebagainya Kemudian buatlah sketch-up Buatlah sketch-up Dengan pensil pada kampas Atau pada kertas yang tadi itu Kemudian sempurnakan sketch-up objek lukisan Dengan pensil atau cat pada kampas Biar sudah mulai mendekati kemiripan Kemudian warnailah bidang lukis Dan objek lukis Dengan cat akrilik Yang sudah disiapkan dengan baik Kemudian yang terakhir Berilah sentuhan warna Pada bagian tertentu Menjadi akhir kegiatan Mikian Tugas kalian adalah Buatlah sebuah lukisan Temanya silahkan kalian pilih sendiri Boleh flora, boleh fauna Pada kertas Gambar kalau ketat nanti catnya cat Cat air Boleh pada kampas Kampas itu Bahan catnya adalah Pilih Silahkan kalian coba Boleh juga crayon Pokoknya kalian Membuat sebuah lukisan Dengan langkah-langkah Yang sudah kita bicarakan tadi Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!